Intro Hayo, ada yang kangen teka teki logika dari aku gak nih guys? Kali ini aku bakal kasih tau kalian teka teki logika paling susah lagi nih. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak kalian ya. Oh iya, sebelum masuk ke teka tekinya, aku mau kasih tau jawaban teka teki kemarin nih guys. Jadi jawabannya pada logo topinya ya. Kalian udah siap belum nih? Kalau udah langsung kita mulai aja yuk. Pertanyaan pertama Rama telah terbunuh pada minggu siang di kosannya guys. Polisi mencurigai tiga orang tetangganya dan menginterogasi beberapa yang diduga tersangka pada kasus ini. Yaitu Aji, Yono, dan Reza. Teman mainnya Aji mengatakan aku melihatnya tadi pagi sedang membeli bubur ayam. Teman sekamarnya Reza mengatakan aku pergi ke kantor kelurahan untuk mengurus KTP hari ini. Tetangganya Yono, saya datang jam 2 siang dan menemukannya sudah meninggal. Jadi siapa nih yang berbohong? Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang ya guys. Jawabannya adalah Reza tuh. Lagian mana ada kantor kelurahan buka pada hari minggu? Selamat buat kalian yang bener menjawabnya ya. Pertanyaan kedua Di sebuah desa ada bangunan yang menyimpan harta karun peninggalan sejarah. Di sana ada ruangan khusus yang digunakan untuk menyimpan bongkahan emas guys. Yang boleh masuk ruangan itu cuma petugas dari bangunan itu aja. Cara memasuki tempat tersebut dengan cara menjawab pertanyaan dari sekuriti penjaga guys. Petugas pertama datang dan si sekuriti mengucapkan 1. Kemudian si petugas pertama menjawab 4. Setelah itu datang seorang petugas kedua dan sekuriti menyebutkan 4. Kemudian si petugas kedua menyebutkan 5. Nah lalu ada seorang pencuri ingin menyelinap dan merapok harta karun guys. Ketika dia sampai depan pintu, sekuriti menyebutkan 5. Si pencuri menjawab 6. Alhasil si pencuri ditangkap dan dibawa ke kantor polisi guys. Kalian ada yang tahu kenapa seperti itu? Jawaban yang benar adalah 4 guys. Karena dari tadi si penjaga menjawab jumlah alfabet yang disebutkan oleh sekuriti tuh. Pertanyaan ketiga Saat Bayu sedang berada di pantai, gak sengaja dia menendang sebuah teko guys. Seketika seorang jin menawarkan Bayu untuk memenuhi satu permintaannya loh. Kemudian Bayu pulang untuk meminta saran dari keluarganya. Ayahnya bilang ia ingin sekali bisa berjalan. Istrinya bilang dia ingin banget punya anak. Dan ibunya bilang ia ingin sekali menjadi kaya guys. Bayu pun bingung dan ingin semua permintaan keluarganya dan dia terkabul tuh. Nah jadi kira-kira si Bayu bakal minta apa ya guys ke jinnya? Aku kasih kalian waktu 10 detik dari sekarang. Jadi si Bayu minta agar ayahnya berjalan-jalan bersama cucunya di kebun emasnya tuh guys. Hayo semangat guys. Ini baru pertanyaan ketiga loh. Pertanyaan keempat Pada pagi hari Roddy ditemukan tewas di kamarnya. Ruangan tersebut gak memungkinkan ada cahaya yang bisa masuk dan pintunya terkunci dengan rapat. Kemudian polisi mencurigai tiga orang yang diduga tersangka yaitu Joko, Johnny, dan Jaka. Joko berkata saya datang untuk membangunkan Roddy. Ketika aku melihatnya aku langsung berteriak ketakutan. Johnny berkata ketika aku mendengar teriakan aku berlari ke ruangan menyalakan lampu dan melihat Roddy yang berlumuran darah di lantai. Jaka berkata aku lari bersama Johnny ketika dia menyalakan lampu ruangan itu berceceran darah. Kalian tahu siapa yang melakukannya? Yup, selamat buat kalian yang menjawab Joko. Karena dari penjelasan semua orang, cuma Joko lah yang gak bilang kalau dia menyalakan lampu. Gimana bisa dia melihat Roddy kalau dalam keadaan gelap ya guys? Pertanyaan kelima Kalau pertanyaan yang terakhir ini, kira-kira jawabannya apa ya? Di sini ada dua orang pria yang salah satunya adalah seorang robot guys. Apakah pria yang kanan atau pria kiri? Kalau kalian tahu, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaannya dan jawabannya benar semua? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!